Terima kasih. Aku sudah menikahimu beberapa hari. Tapi mengapa sampai sekarang aku belum menjadi seorang raja? Cuma ada satu cara untuk membuktikannya. Kulingkam Prabu Kertajaya dan rebut kerajaan Kediri dari tangannya. Aku akan menghubungkan prajurit untuk menyerang Kediri secara diam-diam. Hahaha, akhirnya petualanganmu berakhir Kibarok. Prajurit! Cepat menjadakan Kibarok dan siapkan hukuman penggal. Sudikah kan, Jeng. Hahaha. Bersabarlah Kang Bu. Aku akan panggilkan Tabib untukmu. Ya, terima kasih. Rasanya aku ingin menyupkan luka kamu, Kendedis. Aku tidak tega melihatmu terus merasa sakit seperti ini. Dia, Jeng! Ini semua pasti perbuatan. Kamu bekerja sama dengan Kibarok untuk menyerangku. Ampun Kang Mas. Aku sama sekali tidak melakukan hal itu. Aku berani bersumpah, Kang Mas. Kamu fikir aku percaya dengan ucapanmu, Jeng! Sini! Ah, Kang Mas! Sini! Sudahlah, Matung. Berhentilah mencurigainya. Aku rasa Kediri sudah mengetahui rencana kita. Karena itu, mereka mengirim mata-matanya ke istana ini. Siapa saja bisa jadi penyusup. Bisa saja kamu, Mbak Desuara. Ampun, Romo. Aku kira itu tidak mungkin, Romo. Karena saat bekerja dia, Dia bersamamu. Akanku bunuh penyusup itu jika tertangkap. Karena dia hampir saja mencerapkan dia, Jeng. Ampun. Maafkan atas kelancangan hamba, Kajang Putri. Hanya saja, Hamba tidak bisa melihat seseorang menangis di depan hamba. Seharusnya aku tidak menangis di depanmu. Kalau aku menangis di depanmu. Sama saja aku mempermalukan suamiku sendiri. Maafkan aku. Hamba melihat kepedihan di mata Kajang Putri. Jika memang Kajang Putri ingin menangis, Menangislah di tubuh hamba. Agar tidak ada seorang pun yang melihat Air mata Kajang Putri. Ingin sekali aku menghapus kelematan di wajah Moken Dedes. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak boleh melakukan ini. Aku jadi semakin curiga. Jangan-jangan pada suara itu adalah Ken Arok. Aku akan membuktikannya. Tidak, tidak. Aku tidak boleh gegabah. Kecerobohanku bisa membuat Kajang Putri dalam bahaya. Kalau benar itu Ken Arok, Berarti Kajang Putri benar-benar dalam bahaya. Jadi bagaimana? Besok akan ada kejadian besar Yang dilakukan oleh Kajang Tunggu Lama Tunggu. Kalau begitu, Hentikan dan hancurkan rencana itu. Baik. Aku mau kamu bantu. Tidak. Aku tidak akan mengorbankan rakyatku yang tidak berdosa Untuk membantumu Tunggu Lama Tunggu. Baik. Jika itu keputusan. Tapi jangan salahkan aku jika aku menghancurkan desa ini. Prajurit! Hancurkan desa ini dan bunuh semua warganya. Baik. Jangan tunggu Lama Tunggu. Hehehe. Jangan tunggu Lama Tunggu. Jangan tunggu Lama Tunggu. Jangan tunggu Lama Tunggu. Kizana. Sedang apa kamu disini? Siapa namamu? Ma'am. Aku ke Boy Jo Tadi aku melihat sosoknya mencurigakan Dan aku berusaha melawannya Lalu kemana dia? Rupanya, sosok itu sungguh tangguh Aku berusaha melawannya Tapi dia berhasil mengalahkan Sekarang Dia berhasil kabul Bagaimana berhasil? Tadi kami mencari penyusup Dan kami berusaha menangkapnya Betul kan Jeng, tapi rupanya Penyusup itu berhasil mengalahkan Terima kasih Luka itu Persis seperti luka kemudian Tadi Jangan-jangan 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 Aku lebih cuci itu bukan kera cuci itu ngapainya Mereka Pilihanku Penantianku Penantianku Seiring hidupku Kau harus milikku Memilikimu Kau lah ratuku Kau lah jiwaku Kau harus milikimu Kau lah hidupku Dan kau lah ratuku Dan kau lah ratuku Kau Apakah salah Jika seorang wanita Mengejar cinta seorang laki-laki Ada orang yang bilang Jika seorang wanita Mengejar cinta seorang laki-laki Itu adalah namanya murahan Dan tidak punya harga diri Tetapi jika seorang laki-laki Mengejar cinta seorang wanita Itu namanya pejuang Jadi Menurut Kang Bo bagaimana? Kalau menurutku Tidak ada bedanya Karena cinta itu tidak ada murahan Dan tidak ada pejuang Cinta itu murni Cinta tidak pernah pandang bulu Apa kamu sedang jatuh cinta? Baiklah Kalau begitu Aku ingin mengatakan Perasaanku yang terdalam Kepada seorang laki-laki Dan aku mohon Agar Kang Bo mau menemaniku Boleh aku tahu siapa orangnya? Nanti juga Kang Bo akan tahu sendiri Bada suara? Apa? Ada apa Kang Putri? Bada suara Aku ingin mengatakan sesuatu yang penting kepadamu Tapi Kang Putri Hamba sedang bertugas Dengan Kebu Ijo Kebu Ijo Sebaiknya kamu berjaga sendirian Sementara Bada suara berbicara denganku Pergilah Baik Kang Putri Baik Kang Putri Apa yang ingin Kang Putri sampaikan? Bada suara Aku sangat mencintaimu Maukah kamu menjadi kekasihku? Biar Kang Boy yang menjadi saksimu Bada suara Bada suara? Mengapa kamu terdiam? Apa... Kamu punya seseorang yang kamu cintai? Jawablah Bada suara Aku menantikan jawabanmu Maaf Kang Putri Untuk saat ini Hamba sedang tidak memikirkan soal cinta Sekali lagi maaf Atas kelancangan Hamba Hamba mohon pergi Bada suara Aku akan membunuh Lohita hari ini juga Aku tidak akan membiarkan dia merebut kekang Ken Arok dari tanganku Umang, Umang, Umang Tenang Umang Bersabarlah anakku sayang Bagaimana aku bisa bersabar, Byung? Dengan beraninya Lohita menyatakan cintanya kepada teman Ken Arok Aku harus menyedikannya Umang, Umang Dengan Byung baik-baik Umang Bermainlah yang cantik lagi Dewi Lohita memang harus mati Tapi yang pasti Bukan mati di tanganmu Uh, Bada suara Okay Maaf, kalau aku lancang Kalau aku boleh tahu Kenapa kamu menolak perasaan kancang putri Lohita Tiga sekali kamu badai suara Kenapa kamu menolak cintaku Kenapa kamu tidak bisa menerima cintamu Aku rasa memang seperti itu kan Jemputri Aku saudaranya Setauku dimemendam rasa kepada Kanjeng Putri Kendedes Sejak Kanjeng Tunggul Ametung membawanya ke istana ini Bagaimana aku bisa mempercayai kata-katamu Ikutlah aku Kanjeng Putri Kanjeng akan tahu bagaimana perasanya terhadap Kanjeng Putri Kendedes Bada suara Mengapa kamu tidak menjawab pertanyaanku Aku memang sudah mencintai seorang wanita Dan cinta itu tidak akan karena tergantikan Kanjeng Putri Kendedes Aku mencintai Aku sangat mencintai Kanjeng Putri Kendedes Seperti melihat tatapan Ken Arak di dalam tatapan Bada suara Bagaimana jika kecirigaanku ini benar Jika dia adalah Ken Arak Hanya ada satu cara Agar Bada suara dapat mencintai Kanjeng Putri Yaitu Menyingkirkan Kendedes Gawat Gawat Kanjeng Ki Barong Menarikan diri dari penjara Dan kau lah ratuku Menyingkirkan Kendedes Menyingkirkan Kendedes Kanjeng harus segera bertindak Kanjeng harus segera membunuh Kendedes Tidak Aku tidak mempercayai kata-katamu Bagaimana mungkin Bada suara menyukai Kangbo Yang sudah menjadi istri kakandaku Tapi Jangan-jangan kamu bukan seorang dayang-dayang Karena kamu ingin sekali Kangbo terbunuh Siapa kamu sebenarnya Gawat Celakan Kalo sampai Kangken Arak Dan Kanjeng Tunggul Amantum mengetahui perkelahi ini Bisa bakalan Kambu, aku tadi melihat kambu berbicara dengan badai suara. Baiklah, aku hanya ingin menanyakan apa yang kambu bicarakan dengannya. Jangan bilang kalau kambu juga menyukainya. Aku hanya menanyakan perasaannya, perasaan badai suara kepadamu. Kamu tidak perlu khawatir. Aku ini sudah menikah. Aku sudah menjadi istri kanjeng aku, Tunggol Ametung. Tidak mungkin aku menyukai lelaki lain. Tapi bagaimana kalau badai suara yang menyukai kambu? Hanya laki-laki bodoh yang menyukai seorang wanita yang sudah bersuami. Dibanding kamu, kamu masih sendiri. Kamu sangat cantik. Kamu harus semangat untuk mengejar cinta kamu. Saat ini badai suara bilang, dia sedang tidak memikirkan cinta. Bukan berarti dia tidak cinta kepadamu. Kamu benar. Aku tidak akan berhenti membuat badai suara mencintai aku. Kurang ajar kamu, Candides. Kamu sudah menggagalkan semua rencana. Siapa itu? Ada pambu. Aku melihat benggan hitam. Silahkan. Siapa susok itu? Ada apa, Kaja Putri? Pedi suara. Syukurlah kamu datang. Ada sesosok bayangan hitam yang mencurigakan. Biar hamba yang cari tahu siapa dia. Kaja Putri sekalian cepat masuk istana. Mari, Rai. Apa yang kamu lakukan? Maaf, Ganjir. Tadi hamba sedang mengejar seseorang yang berpakaian hitam. Yang menyusup di istana ini. Cepatlah ke pusup itu. Baik, Ganjir. Tunggu. Sepertinya aku tahu siapa sebenarnya pusup itu. Siapa kamu sebenarnya? Awas, Ganjir. Kurang saja. Berani sekali bermain-main dengan kamu. Lut, jangan gajar. Biarkan hamba yang mengejarnya. Siapa orang yang ingin berusaha membunuh Ganjeng Tunggulametuk? Siapa kamu? Keluarlah. Tenanglah pada suara. Ini aku, Kebu Ijo. Sedang apa kamu disana, Kebu Ijo? Aku... Aku sedang buang air kecil pada suara. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku pikir kamu penyusup. Karena tadi ada penyusup yang menghilang. Ke arah di mana kamu datang, Kebu Ijo. Penyusup? Mana penyusupnya? Kalau aku bertemu dengan penyusup itu, akan aku habisi. Apa Kebu Ijo ada hubungannya dengan sosok berpakaian hitam itu? Atau justru, dialah sosok berpakaian hitam itu? Gawat! Gawat Ganjeng. Kebarong melarikan diri dari penjara. Apa? Kebarong melarikan diri? Kurang ajar! Atau jangan-jangan penyusup yang kamu bilang tadi tidak lain adalah Kebarong. Prajurit, kerahkan semua prajurit yang ada. Cari Kebarong sampai pelosok istana. Jangan biarkan orang masuk dan keluar istana dengan gampang. Baik Ganjeng. Bada suara. Kita harus segera menangkap Kebarong. Kedengis Hi創 di perang selanjutnya. Tok hai gombak. Kanjeng Semprol, sampean jangan pernah bermimpi untuk bisa mengalahkan aku. Kali ini, aku tidak akan pernah kalah lagi olehmu Semprol. Dan aku, akan segera membunuhmu untuk mendapatkan kembali perauan cahayuku. Kendedes, cuma untukku. Ternyata dugaanku benar. Di istana ini, ada mata mati. Kau akan mati. Ternyata dugaanku benar. Apa jangan-jangan sapu tangan ini memiliki arti khusus buat kangbo? Perancurit, singkirkan kayu ini. Sini-sini kau kan. Perancurit, ada apa ini? Kenapa kayu itu belum disingkirkan? Maafkan, Jem. Kayu ini sangat berat. Kami semua tidak sanggup untuk mengangkatnya. Bodoh kalian! Mir! Kebalikan. Celaka! Ini jebakan! Cepat kita keluar dari sini! Merasakan itu, Kanjeng Samprul. Sepertinya aku tidak perlu turun tangan untuk membunuhmu, Kanjeng Samprul. Kepelput! Peraluan sayurku. Gimana dong? Rupanya diperbuatkan. Tidak akan ku biarkan kamu lolos mata-mata. Kanjeng Samprul! Bagaimana rasa lebih baik? Bagaimana rasa lebih baik? Enak, Tok? Ha-ha! Mengajar! Kepat! Kurang aja! Berani sekali ke meremekanmu. Kalau seperti ini, aku bisa mati. Saatnya nyawa melayang mata-mata. Dasar kanjeng semprul. Wes tahu aku ini punya mata, tapi aku ini bukan mata-mata. Gini aku curah satu kanjeng semprul. Aku cuma ingin membunuhmu. Sampai anggerti kanjeng semprul. Wow, mati saja masih banyak bicara kamu kibarong. Kanjeng semprul. Kita cukupkan sampai disini dulu pertarungan kita. Lain kali sampai ntar matiin. Pulang asin kamu kibarong. Akanku cari sampai kemanapun. Karena kamu sudah menjadi mata-mata kediri. Amatung. Aku rasa kamu salah. Kibarong bukanlah mata-mata itu. Aku tadi melihat ada orang berpakaian hitam. Benarkah. Tambah juga. Bersambung. Bersambung... Bersambung. 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 Bayang. Terima kasih telah menonton! 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 ada bercak darah di baju hamba baru saja dari desa di dekat balai kambang menengok saudara hamba dan mengenai darah ini darah ini penyusup itu muncul lagi Dikunti tangkap penyusup itu Sindiko Kanjo baguslah aku telah mengalihkan perhatian mereka sebelum Badesuara mengatakan apa yang terjadi padamu kamu sudah kembali Badesuara aku sejak tadi sudah menunggumu bersikaplah tenang tidak perlu setegang itu aku hanya memintamu untuk menemaniku jalan-jalan sebentar maafkan Jeng Putri tapi hamba harus mengerjakan urusan yang belum terselesaikan hamba mohon diri beri suara biarlah aku simpan dahulu tanda ini sulaman apa ini mengapa mereka memiliki sapu tangan yang sama apa mungkin sapu tangan milik Kangbo pemberian dari Badesuara tentu saja Kanjeng Putri sapu tangan itu memang pemberian Badesuara kalau tidak mana mungkin mereka mempunyai sapu tangan yang sama sudah aku bilang mereka memang punya hubungan dan Kanjeng Putri Kendedes diam-diam berniat merebut Badesuara dari tanganmu Kanjeng Putri aku akan memberikan perhitungan pada Kangbo Kendedes ada apa Rai? kenapa kamu tiba-tiba menamparku? apa salahku? Kendedes benar loh Hita apa salah dia padamu? apakah kamu lupa kalau dia ini kakek iparmu? tidak sepantasnya kau berlaku kasar tidak seperti itu loh Hita sekarang cepat minta maaf kepadanya cepat tidak Bibi tidak bukan aku yang harusnya minta maaf tapi dia lihat ini Kangbo lihat ini baik-baik bukankah ini mirip dengan punyamu cepat katakan yang sebenarnya Kangbo kenapa kamu memiliki sapu tangan yang mirip dengan punyanya Badesuara? katakan Kangbo apa iya Badesuara yang memberikannya kepadamu? iya Badesuara yang memberikan itu kepadaku tapi Rai aku bisa menjelaskan semuanya kepadamu kamu jangan salah faham mengajar kamu Kangbo ampun Kang Mas tolong Kang Mas jangan begitu percaya terhadap hal ini ini hanya kesalah paham jangan percaya begitu saja aku berkata jujur Kang Mas bisa memeriksa mereka berdua kenapa kakak membohongi aku? kakak berjudge tidak akan pernah dekat dengan Kennedy selagi tapi kenapa kakak memberikan sapu tangan itu padanya? seiring hidupku kau harus milikku memilikimu kau lah ratuku kau lah jiwaku ku harus milikimu kau lah hidupku dan kau lah ratuku masuk tidak tamp親 terima kasih kemudian ہ